Kapten kapal kedua Kurohige dengan kemampuan pedang dan menghilang yang dimilikinya. Ini dia, Shiryu. Shiryu merupakan kru bajak laut Kurohige yang direkrut dari Impao Daun. Sebelumnya Shiryu merupakan mantan kepala sipir dari Impao Daun sebelum akhirnya digantikan oleh Magellan. Selama menjadi kepala sipir, Shiryu selalu melakukan kekerasan berlebihan sekaligus tidak manusiawi terhadap para tahanan di Impao Daun. Tindakannya tersebut membuat Shiryu dipecat dan dipenjara di level 6 Impao Daun. Hingga akhirnya, Kurohige datang bersama krunya ke Impao Daun untuk membebaskan Shiryu dan merekrutnya menjadi bagian dari anggota bajak laut Kurohige. Shiryu adalah seorang pendekar pedang yang menggunakan pedang bernama Rayu. Pedang tersebut membuat Shiryu sangat haus akan darah. Shiryu menjadi sangat berambisius untuk menghabisi orang-orang yang dianggapnya sebagai musuh dengan menggunakan pedangnya. Bajak laut Kurohige yang sudah menjadi Yonkou telah membagi krunya menjadi beberapa divisi yang dipimpin oleh anggota. Mereka dikenal sebagai Tentitani Captains, yang mana Shiryu adalah salah satu dari mereka dan menjabat sebagai kapten kedua. Meski Barges dianggap sebagai orang nomor dua di bajak laut Kurohige, tapi dari segi kekuatan Shiryu jauh diatasnya. Hal ini pernah dibuktikan oleh Ode, yakni Shiryu ada pada sampul bab 1031, yang menampilkan sosok-sosok orang terkuat kedua di sejumlah kelompok. Hal yang membuat Shiryu menjadi semakin kuat, yaitu karena Shiryu mendapatkan kekuatan suke-suke milik Absalom. Kekuatan tersebut memungkinkan penggunanya dapat menghilang. Shiryu yang ahli pedang ditambah dengan kekuatan menghilang, membuatnya menjadi lebih sulit untuk dikalahkan. Terima kasih telah menonton!